Halo guys, kali ini di workshop kita lagi sangat-sangat banyak Innova guys Ini kalian bisa lihat, ini Innova Madiun Yang kemarin sudah masuk ke Youtube kita juga Ini Innova, ada lagi Innova yang sama dari Jakarta Lagi mau facelift ke 2021 dan beberapa aksesoris yang lain Pengerjaan kita cuma diberikan waktu 2 hari Untuk pasang kamera 360, pasang hood dampernya, pasang hurricane buffer dan macam-macam Di balik yang bawah ya, BNS arm segala kita akan pasang Waktunya cuma 2 hari guys, cukup mepet buat kita Tapi akan kita usahakan yang terbaik untuk tamu istimewa kita dari Jakarta guys Oke guys, yang ini bagian depan sudah mulai dibongkar Ini grill lamanya, bumper lamanya, kondisi masih mulus sih sebetulnya Cuma akan diganti dengan tipe yang facelift ya Ini juga Innova guys, lagi habis pasang jok per dam Mobil yang ini, ini HR-V masih dalam proses coating Kita lihat lagi yang di bagian depan tadi Ada Innova Jogja, ada Purbalinga, ada dari yang Semarangan Tadi yang mau memasangkan body kit Venturer-nya guys Ini kan tipe V ya, kita akan tambahkan body kit Venturer yang original ya guys Sudah kita siapkan unitnya Ini velg juga sudah diitemin sama orangnya Sudah siap jadi Venturer nih mobil ceritanya ya Ini parts-partsnya, kalian bisa lihat ini semua genuine ya guys Original Semua kita ada barcode-barcodenya, ini semua original Saya tunjukkan yang ini aja, ini yang sudah terbuka Ini guys, ini yang depan kiri berarti Ya depan kiri, ini chrome-nya juga termasuk Ya kalian bisa lihat Ini Ini ada parts number-nya, Toyota Ini ada parts number-nya Semua ini ada Ya guys Ini ada tulisan Toyota juga, kalian bisa lihat Jadi kita nggak pakai parts yang abal-abal Asli tapi palsu Tapi semua yang original guys Nanti kita ikuti proses kerjanya setelah ini Terima kasih telah menonton! Halo guys Pemasangan Body Kit Venturer 2017 ini sudah selesai Kalian bisa lihat ini bagian depannya Masih diplak ban, memang masih diisolasi seperti ini Karena kan bautnya cuma di bawah Kalau yang di sini kan modelnya kan Originalnya kan ada ceklokanya ya Nah ini kalau model dilobangin Si owner-nya pasti nggak boleh Ya jadi kita tambahkan lem di sini-sininya Ya ini yang depan udah selesai Samping juga udah selesai Tadi ini mobil masuk jam 10 Sekarang udah jam 2 siang Lumayan pengerjaannya progresnya udah kelihatan Masih sisa pengerjaan yang bagian belakang Yuk kita lihat sama-sama Ini sedang pemasangan yang belakangnya Belakangnya kan ujung-ujung aja tengahnya kosong Sekali lagi guys Yang kalian perlu ingat Yang kita pakai adalah parts original guys Kalian bisa lihat Ini ada karetnya Tapi karet asli guys Ya ini kamera akan membantu kalian melihat Ini bahwa pemasangan kita bisa serapi ini guys Ya jaraknya dengan pintu Dedenya gapnya rata guys Oke sampai ke depan sana tuh Nanti kita juga akan ada facelift Yang Innova 2017 atau 2018 Jadi yang tipe G Jadi Venturer 2021 Apa aja motifnya yang kita kerjakan ya Faceliftnya masih dipongkar yang bagian depan Masih proses pengecatan Jadi kita hold dulu Kita berhenti Proses yang facelift di depan Hari ini sampai di situ dulu Kita mau lihat Pemasangan balance arm Dan hurricane buffer Yang sudah Terpasang di Bawah mobil ini Dan stabilizer depannya juga guys Yuk kita lihat Ini balance armnya udah terpasang Sekali lagi Kita selalu pasang Kita selalu jual yang original guys ya Kita bukan jual yang Taiwan Atau yang China Ini satu-satunya Balance arm GS1 Ori Itu hanya made in Thailand guys Kenapa seperti itu Saya gak mau jual yang Yang palsuannya Hati-hati banget guys Namanya stabilizer di bagian bawah mobil ya Yang satu keikat Yang satu Lepas patah Yang satu Dental Seperti itu guys Jadi kita pakai hanya yang Original guys Kemudian hurricane buffer Sudah terpasang Di bagian depan ya Dan di bagian depan ini guys ya Kita sudah pasang stabilizer nya Kita sudah pasang Oke Hood damper akan dipasang sesudah ini Kemudian kamera 360 Dan Asuka PM series Nah itu yang asik punya Android tercanggih saat ini Terlengkap Fitur nya tertunggi Ada di Asuka PM series Mobil ini akan gunakan yang 9 inch Jadi layarnya Sudah mendekati 4K RAM dan internal memory nya Sudah paling mentok Sekarang-sekarang ini Yaitu Internal nya 64GB Ya RAM nya Sudah yang 4 Ya kemudian Sudah sudah dilengkapi oleh Digital TV Tuner guys Digital TV Tuner Jadi udah praktis sekali Kalau kalian-kalian yang tinggalnya Di Jakarta Atau di kota-kota besar Ya Digital TV Tuner Sudah bisa dinikmati guys Ya hari-hari ini Kalian sudah bisa dinikmati Channel nya cukup banyak Kalau kayak di Semarang itu Sudah 20an lebih guys Ya Jakarta katanya Sudah 50an lebih Jadi misal Satu Nama stasiun TV gitu ya Nanti belakangnya Titik-titik news Titik-titik kids Titik-titik drama Misalnya ya Kita ngomong Stasiun TV X misalnya X drama X news X kids Ya Nanti akan ada seperti itu Udah bisa kalian nikmati Di Masing-masing kota kalian Ini udah include juga guys Ya Digital TV Tuner Dari Asuka Tipe BM Series Udah termasuk Jadi kalian Mau nonton TV Nggak usah bayar kuota Di mobil Dan nggak ada goyang guys Suara lebih bagus Gambar lebih bagus Kayak Indovision di rumah Karena ini udah digital Kemudian Nggak berbayar sama sekali Dan mobil jalan Enak Nggak ada Goyangnya Seperti itu Goyangnya Halo guys akhirnya Innova dari Jakarta ini yang facelift udah selesai ya kalian bisa lihat ini udah tampilannya enggak 2017 lagi ya ini udah 2021 dengan grill seperti ini ya guys ya kromenya juga kalian bisa lihat ini nyambung ya fitting fittingnya oke fog lamp juga pakai yang lama masih bisa terpasang ya ini juga mobil ini pasang kamera 360 guys yang bagian depan udah terpasang ya bagian yang sampingnya nih guys kalian bisa lihat kita pasang nggak di bodi sini tapi di pangkalnya kemudian juga ditambahkan hurricane buffer udah kepasang kemarin kalian udah lihat ya emm lihat yuk yang bagian belakang kamera 360 nya kameranya ada di kamera 360 nya ada di bagian itu kalian bisa lihat ya juga ini kita tambahkan trang lid nya guys ya ini punya Venture 2021 dan tatakan nomornya guys ya cakep banget cakep banget guys ya ini karena ini modelnya nggak cuman lurus tapi kalian bisa lihat ini ada lekukan-lekukannya ini yang bikin keren guys ya ini yang bikin keren kemudian balance alarm juga udah kita tambahkan ya seperti itu Oh ya mobil ini juga kita tambahkan smart key guys ya kita lihat smart key nya seperti apa nah ini dia guys ini remote nya seperti ini remote nya seperti ini dapat dua jadi sistemnya kita mendekat dia kebuka ya kita menjauh dia langsung ngonsi sendiri otomatis ya kita lihat ya ini udah kepasang dengan panel ala Venturer persis ya jadi ini kita ganti ya dashboard ini nya kita ganti cover ini nya juga kita ganti guys ya jadi konsi kontak udah nggak bisa dicolok lagi ya tapi nanti one day mau dibalikin lagi tinggal yang original diambil taruh sini bisa ya kemudian kita lihat lagi head unit guys ya head unitnya udah kita ganti juga dengan yang Asuka BM series digital TV tuner ya included digital TV tunernya juga 9in ukurannya yuk kita lihat sama-sama Hai Tuh ya nyala Hai tadi udah ada kamera 360 nya ya guys jangan lupa ya Hai ini ada voice comment nya juga guys ya ini bisa diaktifkan ini ketika pertama kali on dia kita otomatis muter seperti ini untuk ngecek keadaan di sekeliling mobil ya setelah ini nanti kita mau lihat seperti apa Asuka BM series itu ya Hai ini layar awalnya seperti ini ya menu-menunya itu kalian bisa lihat Hai menarik sekali karena ini tipe tertinggi dari Android saat ini guys ya ini yang paling lengkap Google Chrome ada Bluetooth music ada Spotify ada video ada YouTube Netflix juga bisa ya jadi semua bisa guys disini sound effect nya EQ nya seperti ini guys ya lengkap sekali EG nya lengkap sekali Hai saya geser lagi tuh pop 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 ya custom juga ada tapi kalau udah pakai prosesor kita biasanya letakkan itu di posisi flat guys ya oke seperti itu motif dari mobil ini Oh ya kalian bisa lihat hoodamper guys ya juga ditambahkan di mobil ini ini mau sepian lipatnya kayak gini ya ya jadi terintegrasi semua disitu seperti punya tipe V dan Venturer guys ya hoodamper penyanggakan mesin juga kita tambahkan yuk kita lihat ya mobil orangnya rapi ya owner nya ini sangat rapi meskipun jalan dari Jakarta kalian lihat mesinnya kita nggak apa-apa ini bersih bersih sih seperti ini ya kita sekarang tutup coba oke guys ya motif dari Innova Jakarta ini udah selesai ya owner nya akan kembali balik ke daerah Cine Re rumahnya ya mungkin besok pagi ini udah sekitar jam 6 sore di tempat kita ya seperti ini jadinya udah kita kebut berarti tiga hari guys ya tiga hari dua malam di tempat kita kita beresin semua pemasangan aksesoris di mobil ini thank you atensinya guys udah nonton video kita jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channel youtube kita garuda jaya modifikasi kalau kalian mau lihat hasil motif kita yang lain ada di instagram kita juga guys ya modifikasi underscore semarang bodykit semarang garuda jaya underscore semarang kalian bisa lihat modifan mobil kita apa aja yang nggak cuma Innova banyak yang lain BMW kemarin juga habis kita kerjain ya F30 ganti bumper ganti bodykit keren habis oke thank you atensinya guys salam modif garuda jaya abone ol abone ol